Halo semuanya, selamat datang kembali lagi. So, kali ini gue bakal mengupdate salah satu token yang populer, yaitu Babydose Coin. Dimana sekarang ini ada beberapa informasi dan juga berita menarik mengenai token Babydose. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue terdatang surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apa berisikonya? Gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini kita buka langsung token Babydose di CoinMarketCap dan ternyata Babydose Coin per hari ini mengalami penurunan 3,21%. Mungkin dari harga token Babydose mengalami penurunan karena terdampak juga gitu oleh market cryptocurrency yang saat ini sedang mengalami penurunan secara bersamaan. Dan terlepas mengenai pengumuman dari pelisingan bahwa token Babydose telah didaptarkan di exchange tier 1, yaitu KuCoin, ternyata ini pun tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Karena memang ya menurut gue sendiri, Babydose mengalami kenaikannya itu sebelum adanya sebuah pengumuman pelisingan di exchange KuCoin. Karena yang bisa kalian lihat gitu ya, Babydose Coin mengalami pemumpaan pas begitu adanya sebuah tanda-tanda bakalan terdaptar di exchange tier 1. Itu Babydose Coin langsung boom gitu ya. Ternyata setelah open trade tepatnya di hari kemarin, Babydose Coin open trade di KuCoin ini tidak berdampak sama sekali terhadap harganya ya. Karena menurut gue sendiri sih ini ada kaitannya juga oleh market cryptocurrency yang sekarang sedang mengalami penurunan secara bersamaan. Oke, jadi terlepas adanya sebuah pengumuman mengenai pelisingan dari token Babydose. Ternyata sekarang pun ada salah satu pengumuman yang akan diumumkan oleh Babydose Coin. Wow, kira-kira pengumumannya itu seperti apa? Dan bahkan di sini pun ada salah satu orang terkaya dunia telah membawa-bawa dari nama Babydose. Wow, wow, wow. Kira-kira seperti apa nih ya? Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa nih mengenai token Babydose. So, nggak perlu banyak bahasa-bahasa, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam akun Twitter sebiasi babydoseweb.com live. Ternyata sekarang banyak banget ya informasi-informasi terbaru dari token Babydose. Dan selain mengenai berita, ternyata di sini dari total followers akun Twitter babydoseweb.com live sekarang telah pecah ya menjadi 1,9 juta. Akankah Babydose Coin ini Twitternya bisa mencapai di 2 juta followers atau tidak? Gue rasa sih mampu untuk si token Babydose ini mendapatkan 2 juta followers ya. Nah, sekarang di sini ada beberapa informasi terbaru salah satunya dari Papa Ellen. Salah satu orang terkaya dunia yang telah membawa-bawa nama Baby, Baby, Baby. Wow. Ya, jadi di sini sekitar 24 jam yang lalu adanya Papa Ellen Mas, ya telah men-tweet Baby Mi. Sebetulnya dia bukan men-tweet, tetapi dia membalas gitu ya salah satu tweetan dari salah seorang yang bernama John L. Rickman. Ya, inilah peintar dari Papa Ellen Mas, Baby Mi. Dan ini pun langsung di-tweet oleh akun Twitter sebiasi babydoseweb.com live. Ternyata walaupun dari Papa Ellen membawa-bawa nama Baby, Baby dari token Babydose dalam sebuah harga tidak terkerek ya. Tetapi menurut gue sendiri kenapa dari token Babydose tidak terkerek naik. Biasanya ketika Papa Ellen membawa-bawa nama Baby ataupun apa itu, salah satu altcoin tersebut itu akan mengalami kenaikan. Tetapi sekarang dari token Babydose tidak mengalami kenaikan karena ya itu salah satu dampaknya itu karena market cryptocurrency sekarang sedang mengalami penurunan. Ya, mungkin itulah acuannya kenapa dari token Babydose tidak mengalami kenaikan. Dan di sini ada sekitar 15 jam yang lalu nih adanya sebuah postingan atau tweetan dari akun Twitter babydoseweb.com live. Tomorrow is Doge Day. Sebetulnya bukan Doge Day ya, tapi sekarang itu adalah Happy Cannabis Day. Dan we have an existing announcement for the community on 4.20 ya, at 4.20 juga, PST. Wow! Jadi sebetulnya dari Babydose Coin ini dia merayakan gitu ya, karena sekarang Happy Cannabis Day gitu, 4.20 juga 4.20. Dan terlepas adanya sebuah perayaan mengenai Happy Cannabis Day, dia pun memiliki salah satu pengumuman besar yang akan diumumkan tepatnya di jam 4 lewat 20. Jadi buat teman-teman semua para RP-RP dari Babydose Coin, stay tune juga nih kira-kira apa. Yang akan diumumkan jam 4.20 itu oleh si akun Twitternya Babydose Coin. Apakah pengumuman tersebut itu mengenai pelistingan, pembakaran, atau mungkin beberapa faktor-faktor yang lain. Intinya ini informasinya sangat besar ya, itulah yang dikatakan oleh akun Twitternya si Babydoseweb.com live. Dan di sini sekitar 20 jam yang lalu adanya sebuah tweetan juga dari Exchange KuCoin. KuCoin is solid margin at Babydose Trading Fair. Nah, jadi memang sekarang ini di Babydose Coin sudah resmi ya, terdapat di KuCoin dan kemarin itu sudah open trade. Jadi buat teman-teman semua sudah bisa sekarang melakukan penjualan dan juga pembelian token Babydose di Exchange KuCoin. Ini salah satu apresiasi yang sangat luar biasa sekali, sekalas token mem, token micin dengan jumlah supply yang begitu bejibun, ternyata mampu juga untuk terdapat di Exchange KuCoin. Artinya, untuk Babydose Coin bisa terdaftar di Coinbase Cracken, ada juga di Binance gitu ya, itu tidak menutup kemungkinan. Babydose pun bisa terdaftar juga di beberapa Exchange-Exchange Tier 1 yang lainnya, yang belum mendaftarkan dari token Babydose sampai dengan saat ini. Dan di sini mengenai trading is now live ya, ini token Babydose sudah live terdaftar di Exchange KuCoin dan juga sudah open trade. Tepatnya di tanggal 19 kemarin. Dan pada tanggal 18 April, di sini pun ada salah satu announcement ya, dari Babydoseweb.com live. Jadi excited to announce a new farm listing, gaming partnership and trading is live for at Kata Inu. Nah, jadi sekarang ada salah satu proyek lagi yang telah berhasil didapatkan di DEX-nya si Babydoseweb.com. Jadi nama proyeknya itu adalah token Kata Inu. Dan selain itu, di sini juga untuk para armi-armi dari token Kata Inu, bisa melakukan farming dan juga staking di platform-nya ataupun di DEX-nya si Babydoseweb.com. Dan selain itu, di sini mengenai APR sangat tinggi sekali, sekitar 1029 persenan. Wow, ini sangat-sangat luar biasa sekali ya. Dan ternyata dari proyek unggulan dari salah satu token Kata Inu tersebut, dia adalah salah satu proyek yang lebih ke gameplay to earn, NFT, dan lain-lain. Ya, ini lebih ke arah sana lah. Dan buat teman-teman semua yang memang armi dari token Kata Inu bisa nih ya, sekarang mendapatkan pasif income dengan cara melakukan staking ataupun farming di DEX-nya si Babydoseweb.com. Dan selain itu, di sini juga ada salah satu announcement ya mengenai giveaway yang sekarang akan dibagi-bagikan oleh akun Twitter sebagai si Babydoseweb dan juga KuCoin. They'll have 20 hours before at KuCoin list Babydose. To celebrate, we will give away $500 to one lucky user. Nah, jadi di sini $500 itu akan dibagikan kepada satu orang pemenang saja. Jadi buat siapapun kalian yang memang beruntung gitu, kalian bisa mendapatkan sekitar $500 dari KuCoin dan juga Babydosecoin. Dan ketika kita rupiahkan $500 itu setara dengan $7-7,5 jutaan gitu, yaitu kemungkinan saja gitu dengan kurs saat ini. $1 sama dengan $14.900 sampai dengan $15.000-an. Ya, jadi buat teman-teman semua nih silahkan yang kalian ingin mendapatkan giveaway yang sekarang senang diselenggarakan oleh KuCoin dan juga Babydose. Kalian bisa retweet dan juga follow Babydosecoin saja, yaitu cluenya sangat-sangat simple sekali dan juga mudah. Dan selain itu, di sini pun ada salah satu media yang telah mengupdate mengenai beberapa token meme besar, ya salah satunya ada token Babydose juga. Jadi di sini ada salah satu perbandingan nih. Jadi dengan Shiba Inu, Dogecoin berhibernasi. Babydosecoin mengumpulkan 47%. Wow. Jadi dengan dua token meme terbesar dunia, yaitu Shiba Inu dan juga Dogecoin berhibernasi. Tetapi ternyata Babydosecoin mampu mengalami pemompaan dan mendapatkan suatu keuntungan sekitar 47%-an. Artinya dari dua token meme besar dunia, Shiba Inu dan juga Dogecoin, ini jauh sekali gitu ya mengenai pertumbuhan dalam sebuah harganya dibandingkan dengan token Babydose. Namun yang bakalan kita bahas sekarang ini mengenai Babydose-nya aja ya, bukan dari Shiba dan juga Dogecoin. Jadi di sini pada hari Senin, tanggal 17 April, pasar kriptokarasi merayap kembali ke pasok konsolidasi setiap hari. Bitcoin dan juga Ethereum diperdagangkan dengan warna merah dan sebagian pasar kripto top lainnya dari luar angkasa mengikutinya. Akibatnya kapitalisasi pasar kripto global turun 0,68% selama 24 jam terakhir dan ini mencerminkan nilai 1,27 triliun pada waktu PERS. Nah jadi di sini dari market cap secara global, tepatnya pada hari Senin, tanggal 17 April itu mengalami kemerosotan ya, kisaran 0,68% dan itulah menyebabkan dari market cap secara global pun mengalami penurunan. Dan pada waktu PERS ataupun pada waktu penulisan tersebut, ya market cap industri kriptokarasi secara global hanya di 1,27 triliunan USD saja. Tetapi ternyata terlepas dari keadaan pasar yang membosankan. Orang-orang dari industri semakin membicarakan Babydose Coin. Dan di sini pun ada beberapa fakta juga di bawah bagian bisnis dan juga keuangan di Twitter telah mengumpulkan ribuan tweet terkait Babydose Coin. Nah jadi di sini dari kondisi pasar ya ataupun keadaan pada kala itu ternyata membosankan. Tapi orang-orang telah terpanah juga oleh kinerja dari token Babydose. Dan faktanya ya di sini pun mengenai bisnis dan juga keuangan. Salah satunya mengenai hashtag dari token Babydose di Twitter. Itu mendapatkan jumlah ribuan tweet-an. Sangat banyak sekali. Dan di sini selama 24 jam terakhir bahkan Babydose Coin telah turun sekitar 1,1% dari nilainya. Namun sejauh menyangkut pengembalian mingguan, Coin itu berada di posisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan semua mitra teratas. Seperti yang ditabulasikan di bawah yaitu Doge Coin, Shiba Inu, Ploki Inu, dan Bonsi Basweb dan juga Dongelon Mars. Telah meningkat dan bracket 0,88% menjadi 13,3%. Babydose Coin di sisi lain naik hampir 47% dalam periode waktu yang sama. Menjadikannya bagian dari daftar pemegang mingguan tertinggi. Jadi secara top gainer weekly dari token Babydose dia telah berhasil gitu ya untuk mengungguli dari beberapa token meme-token meme terbesar di dunia. Termasuk Shiba, Ploki, dan juga Doge Coin ada juga Bonsi Basweb dan Dongelon Mars. Di sini pun ada salah satu scan capture yang telah dibagikan gitu ya oleh salah satu media Watched.guru. Di sini ada Doge Coin, ada Shiba Inu, Ploki, Bonsi Basweb, Dongelon Mars, dan Babydose Coin. Di sini dengan paling tinggi kenaikan dari si token tersebut adalah Babydose Coin yang telah berhasil mengalami kenaikan 46, sekian persen. Sedangkan di sini dari Doge Coin selama satu pinggu terakhir dia hanya mengalami kenaikan 13%-an saja. Apalagi dengan beberapa altcoin, ya di sini ada Shiba mengalami kenaikan 5%-an, di sini ada Bond 0,88% dan Dongelon Mars hanya 2%-an saja. Ternyata kinerja dari Babydose Coin ini cukup apik sekali sekitar satu minggu terakhir ya karena ya itu gue bilang tadi gitu. Karena adanya sebuah pengumuman besar yang belum diumumkan bahwa token Babydose Coin ini bakalan terdaftar di salah satu Async Style One. Dan pada akhirnya token Babydose Moon telah berhasil didaftarkan di Async School Coin. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-an kita kali ini terkait Babydose Coin. Ternyata selain adanya sebuah pelisingan dari token Babydose di Async Style One yaitu KuCoin. Tepat hari ini pukul 4.20 atau Pair 20 ya token Babydose pun akan mengumumkan big news. Atau pengumuman besar kira-kira apa yang akan diumumkan nanti. Nah buat teman-teman semua sebagai Babydose Army stay tune jangan kemana-mana. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang lebih ya mohon maaf sampai jumpa saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan salam profit bye-bye.